Ya kalau melihat hasil pertandingan di Piala Asia U17 ini ya memalukan bagi Malaysia saudara-saudara Apalagi tim ini digadang-gadang disebut-sebut punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia U17 Apalagi sempat menjalani pemusatan latihan di Qatar, di Aspir Akademi yang sangat bergensi dan punya kualitas yang bagus saudara-saudara Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan disini Dengan komentator yang gadungan Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna Baik yang serius maupun yang hanya sekedar bercanda Baik yang apa ajalah saudara-saudara, apa aja kita bicarakan Bebas saudara-saudara, bebas Yang penting sopan Hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang kegagalan timnas Malaysia U17 di Piala Asia U17 Ini saudara-saudara, ini rame saudara-saudara Timnas Malaysia U17 ini gagal total Dari dua pertandingan yang sudah dijalani, yang baru saja dijalani dari tiga pertandingan yang akan dilalui Dua kekalahan sudah didapatkan dan menderita banyak gol Dan penampilan mereka sangat mengecewakan saudara-saudara, sangat mengecewakan khususnya bagi para pendukung, para penyokong Malaysia Kalau bagi pendukung Indonesia atau pendukung Thailand ya biasa-biasa saja Ini kenapa saudara-saudara, kenapa timnas ini, timnas U17 Malaysia ini yang digadang-gadang, yang disebut-sebut Punya potensi untuk lolos ke Piala Dunia U17 Setelah menjalani apa ya, serangkaian pemusatan latihan di Aspir Akademi di Qatar Kenapa ini bisa gagal, kenapa bisa bermain buruk Kenapa bisa gagal mencetak gol, kenapa bisa kalah dengan skor-skor yang cukup mencolok Melawan dua tim yang sebenarnya relatif seimbang lah sebenarnya ya Nah ini akan seperti apa saudara-saudara, akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara Saudara-saudara, Piala Asia U17 ini baru sekarang ini sedang digelar Mulai tanggal 15 Juni kemarin sampai tanggal 2 Juli 2023 Nah total ada 16 tim yang berpartisipasi saudara-saudara Berpartisipasi dan Asia Tenggara ini diwakili oleh 4 negara Ada Thailand, ada Malaysia, ada Vietnam, dan ada Laos Nah tuan rumahnya adalah Thailand Tuan rumahnya ada Thailand, dan kalau saudara-saudara ingat Malaysia ini lolos ke Piala Asia U17 ini setelah menyingkirkan Indonesia di kualifikasi ya Tahun lalu, tahun lalu waktu timnas Indonesia Local Pred Yang dikalahkan Malaysia dengan skor cukup mencolok itu dikalahkan oleh timnas Malaysia ini Nah kemudian timnas Malaysia ini lolos ke dan tergabung di grup A Di grup A bersama dengan tuan rumah Thailand, Laos, dan Yaman Nah secara teori saudara-saudara, secara matematika, secara hitung-hitungan di atas kertas Sebenarnya peluang timnas Malaysia ini sangat besar Kenapa? Karena Yaman kita tahu negaranya sedang berperang saudara-saudara Mereka sulit mengumpulkan pemain Kemudian Laos, Laos juga kita tahu tetangga kita di Asia Tenggara Yang kemampuannya juga nggak tinggi-tinggi amat ya Lawan yang relatif paling berat ya Cuma Thailand, saudara-saudara Apalagi mereka bermain di kandang Bermain di tuan rumah sebagai host-nya Thailand Jadi ya secara teori sih Kalau menjadi runner-up di grup A ini Ya sebenarnya Malaysia ini bisa, saudara-saudara bisa Bisa karena secara teori ya Ini sekali lagi secara teori di atas kertas itu ya Lawan paling berat Musuh yang paling berat yang dihadapi Malaysia ini Timnya Osmera Osmera Omaro ini hanya Thailand, saudara-saudara Seharusnya lawan Laos dan lawan Yaman itu bisa menang, saudara-saudara Menang, menang Sepak bola ini memang bukan matematika, saudara-saudara Bukan ilmu pasti, bukan apa ya Bukan ramalannya belum tentu selalu benar Ini terbukti dari hasil pertandingan timnas Malaysia U17 di Piala Asia U17 kali ini, saudara-saudara Pada pertandingan pertama tanggal 15 Juni 15 Juni 2023 di Tamasat Stadium Patun Tani di Thailand Ini secara mengejutkan itu Malaysia langsung dihajar Dikalahkan 4-0 4 gol tanpa balas oleh Yaman Oleh Yaman Jadi Bagaimana ya mau ngomongnya Ya, jadi babak pertama aja udah tertinggal 2-0 Dan penampilannya sangat jelek, saudara Sangat jelek Koordinasinya rapuh Kemudian, nah, semuanya sangat jelek Beda sekali dengan apa yang ditampilkan waktu pemusatan latihan di Qatar Nah, kemudian di babak kedua ada tambahan lagi 2 gol Melalui penalti dan melalui bunuh diri si Adib Nah, itu Jadi, penampilannya jelek sehingga Dan Yaman ini benar-benar menguasai semua sektor permainan Bahkan Malaysia ketika mencoba untuk mengembangkan permainan Untuk membalas, untuk merespon ketertinggalan gol dari Yaman Nah, kemudian tidak bisa berbuat banyak Tidak bisa berbuat banyak Karena taktik dan strategi yang diterapkan pelatih ini sudah mampu dibaca Dan para pemain Malaysia tampak tidak memiliki mentalitas yang bagus Mentalitinya jelek Mentalitasnya jelek Mereka tidak mampu bangkit dari tekanan Bangkit dari ketertinggalan Bangkit dari keterpurukan Dan terbukti Walaupun punya beberapa peluang yang seharusnya bisa dijadikan Untuk mencetak gol Untuk setidaknya menyamakan skor Ataupun kalau kalah Kalau kalah ya dengan ada gol yang dicetak Itu tidak mampu dilakukan Tidak mampu dilakukan selama 90 menit Dan ya secara Sebenarnya secara fisik oke Oke secara fisik Tapi ya itu tadi mentalitas kemudian Ya Cara bermainnya juga mudah dibaca Jadi ya hasilnya pada pertandingan pertama Dikalah dengan skor yang cukup mencolok 4-0 Nah kekalahan 4-0 Dari Yaman ini Sebenarnya Malaysia masih percaya diri Pada pertandingan kedua melawan Thailand Tanggal 18 Juni 2023 Di Di mana ya Di Patun Tani juga Di Patun Tani Di stadion yang sama kayaknya Atau di tempat Nah ini Sebenarnya mereka percaya diri Terbukti ada sejumlah perubahan yang dilakukan Dan pelatih juga Osi Omaro Osemera Itu juga melakukan sejumlah Perubahan taktik Perubahan taktik yang agak berbeda Mereka Eh Malaysia ini mencoba bermain lebih taktis Lebih direct Lebih tidak terlalu berlama-lama menguasai bola Bola Coba dialirkan Dari kaki ke kaki Kemudian Melakukan kombinasi Supaya tidak monoton Supaya tidak mudah Dibaca oleh pergerakan Thailand Dan itu awalnya Sempat Ya Sempat berhasil beberapa kali aja Beberapa kali Tapi kemudian Nah ini yang menjadi penting Kemudian Kemudian Thailand Berhasil mencetak gol Di akhir babak pertama Melalui Pacara Paul Nah ini sudah-sudah Pacara Paul ini Mencetak gol Setepat sebelum istirahat Sebelum jeda Dan ini yang tampaknya Walaupun masih ada waktu cukup panjang Di babak kedua Ini yang membuat Malaysia Tidak bisa berkembang Nah Jadi mental Sekali lagi Lagi-lagi mental Lagi-lagi mentalnya kurang bagus Waktu melawan Yaman Juga mental Gol cepat Di menit ke 21 Dan ke menit ke 31 Merontohkan mental Pemain-pemain muda Malaysia Sekarang Nah sekarang juga Waktu melawan Thailand Juga sama Gol di menit Di injuri time Babak pertama Di akhir-akhir Babak pertama itu Benar Tampaknya benar-benar Merontohkan mental Malaysia Dan terbukti Di babak kedua Ketika Malaysia Mencoba bangkit Mencoba melakukan serangan Mencoba Melakukan inisiatif Mencoba untuk Membongkar pertahanan Thailand Mencoba untuk keluar Dari tekanan Thailand Nah gagal Saudara-saudara Gagal karena Thailand mencetak Dua gol lagi Melalui Canason dan Canot Thai Di menit ke 54 Dan menit ke 78 Jadi Ya sudah Ini sudah Apa Tiga gol Thailand Dan empat gol Yang didapat dari Yaman Ini otomatis Mengakhiri perjuangan Malaysia Di Di piala Asia U 17 Yang sekaligus Menjadi Kualifikasi Untuk Piala Dunia U17 2023 Saudara-saudara Malaysia ini Saudara-saudara Masih memiliki Satu pertandingan Lagi Melawan Laos Tanggal 21 Juni 2023 Tetapi Saudara-saudara Tetapi Dengan Kemenangan Thailand 21 Atas Laos Dan 3-0 Atas Malaysia Serta Kemenangan Yaman 4-0 Atas Malaysia Dan 21 Atas Laos Ya Apapun Hasil pertandingan Terakhir Malaysia itu Tidak akan Berpengaruh Tidak akan Berpengaruh Karena saat ini Di kelas men Sementara Di kelas men Itu Yaman Ada di posisi Puncak Dengan 6 poin Bersama dengan Thailand Juga 6 poin Hanya saja Yaman Masih unggul Dengan jumlah Gol Yaman Memasukkan 6 Kemasukan 1 Sementara Thailand Memasukkan 5 Kemasukan 1 Sementara Laos Di posisi Ketiga Dengan 0 poin Sama Dengan Malaysia Tetapi Laos Masih Lebih Baik Karena Mampu Mencetak Gol Mereka Sudah Mencetak 2 Gol Walaupun Kemasukan 4 Gol Jadi Ini Bisa Anda Bayangkan Anda Bisa Bandingkan Kualitas Laos Dengan Kualitas Tim Nasional Malaysia U17 Laos Kalah 1-2 Dari Thailand Dan Kalah 1-2 Dari Yaman Sementara Malaysia Kalah 0-4 Dan 0-5 Artinya Memang Tim Laos Ini Lebih Bagus Dari Malaysia Kalau Kita Berkaca Dari Hasil Dua Pertandingan Sebelumnya Itu Berarti Pula Potensi Malaysia Untuk Kalah Di Pertandingan Ketiga Melawan Laos Ini Cukup Besar Saudara Saudara Cukup Besar Malaysia Bisa Saja Kalah Kalau Ya Itu Tadi Kalau Mentalitasnya Tidak Bisa Dibenahi Dan Ini Akan Sangat Memalukan Bagi Sepak Bola Malaysia Kalau Sampai Dikalahkan Laos Karena Kita Kita Tahu Sebagai Sesama Orang ASEAN Sebagai Sesama Penggemar Sepak Bola Di Asia Tenggara Laos Itu Bukan Tim Yang Yang Bisa Dibanggakan Mereka Tidak Punya Tradisi Yang Bagus Di Asia Tenggara Mereka Selalu Jadi Lumbung Gol Selalu Jadi Bulan Bulanan Selalu Main Sangat Bagus Ya Lumayan Dika Dibanding Malaysia Jadi Solusinya Saran Saya Saran Saya Supaya Malaysia Tidak Pulang Kuala Lumpur Dengan Memalukan Dengan Memalukan Dikelontor 7 Gol Tanpa Balas Seharusnya Bisa Mengalahkan Laos Minimal 1-0 Itu Cukup Sudah Bisa Mengobati Walaupun Tidak Sepenuhnya Bisa Menghapus Kekecewaan Support Lalu Bagaimana Dengan Tim ASEAN Lain Sudah Tim ASEAN Lain Selain Thailand Yang Sudah 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 Lolos Sudah Lolos Ke Perempat Final Tinggal Menunggu Lawan Di Perempat Final Antara Iran Atau Korea Selatan Nah Ini Tim Lain Yang Tim Lain Yang Sedang Menunggu Nasib Ini Ada Di Grup D Yaitu Vietnam Vietnam Ini Tergabung Dengan Jepang Uzbekistan Dan India Sudah Dan Tiga Vietnam Ini Bermain Imbang Satu Satu Dengan India Dengan India Jadi Peluang Dia Masih Terbuka Walaupun Nanti Tanggal 20 Tanggal 20 Ini Vietnam Akan Bertemu Dengan Jepang Jepang Kemudian Di Pertandingan Terakhir Tanggal 23 Nanti Vietnam Akan Bertemu Dengan Uzbekistan Tetapi Sudah Sudah Kalau Melihat Penampilan Vietnam Waktu Melawan India Waktu Melawan India Saya Rasa Vietnam Punya Potensi Untuk Mengikuti Jejak Thailand Waktu Melawan India Vietnam Itu Sebenarnya Bisa Menang Sudah Sudah Kalau Di Akhir Pertandingan Itu Mereka Tidak Lengah Sehingga India Berhasil Menyamakan Kedudukan Menyamakan Skor Satu Walaupun Demikian Tetap Potensi Vietnam Ini Mendampingi Thailand Sangat Besar Apalagi Ini Kemungkinan Vietnam akan Thailand Akan Lolos Ke Perempat Final Dan Thailand Ini Nanti Di Pertandingan Terakhir Masih Akan Bertemu Yaman Yaman Untuk Menentukan Siapa Juara Grupnya Juara Grupnya Ini Penting Karena Nanti Akan Menunggu Apakah Iran Atau Korea Sementara Vietnam Ini Nanti Lawannya Di Grup Lawannya Di Perempat Final Itu Disitu Ada Saudi Arabia Ada Tajikistan Ada Cina Ada Australia Jadi Saya Rasa Peluang Salah Satu Tim Asia Tenggara Ini Untuk Tampil Di Piala Dunia Itu Besar Salah Satu Dan Saya Rasa Kemungkinan Thailand Akan Bisa Kalau Mereka Misalnya Di Perempat Final Dia Ketemu Dengan Korea Selatan Atau Ketemu Dengan Iran Apalagi Mereka Main Di Kandang Itu Kemungkinan Masih Bisa Menang Lolos Ke Semifinal Kalau Sudah Mencapai Semifinal Berarti Mereka Akan Lolos Ke Piala Dunia U17 2023 Piala Dunia U17 Itu Nanti Akan Digelar Dimana Sudara Sudara Setelah Peru Menyatakan Mundur Bukan Mundur Ya Dicoret Viva Karena Dianggap Tidak Siap Secara Infrastruktur Piala Dunia U17 Ini Nanti Akan Digelar Tanggal 10 November Sampai 2 Desember 2023 2023 Dan Sampai Sekarang Viva Belum Menentukan Hostnya Belum Menentukan Tuan Rumahnya Konon Katanya Viva Itu Menggoda Bukan Viva Banyak Yang Menggoda Agar Indonesia Mencalonkan Diri Kembali Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U17 Tetapi Tampaknya Indonesia Tidak Berminat Karena Sudah Terlanjur Gagal Waktu Piala Dunia U20 Yang Tempoh Hari Jadi Ada Kemungkinan Ini Mungkin Saja Viva Akan Memilih Apa Namanya Memilih Tim Yang Memilih Hostnya Berdasarkan Tim Yang Lolos Tim Yang Lolos Ke Piala Dunia Nanti Pasti Akan Ditanya Siapa Yang Bersedia Siapa Kalau Tidak Ada Yang Bersedia Baru Kemungkinan Akan Menunjuk Salah Satunya Tapi Kemungkinan Yang Bisa Jadi Di Eropa Atau Di Amerika Yang Punya Infrastrukturnya Akan Jauh Lebih Siap Tetapi Kalau Indonesia Ya Kemungkinannya Berat Walaupun Ada Niatnya Kalau Mau Niatnya Ada Tetapi Kan Kalau Untuk Menjadi Tuhan rumah Saja Bisa Karena Fasilitas Stadion Di Indonesia Sudah Jauh Lebih Bagus Yang Agak Berat Adalah Menyiapkan Timnya Pemainnya Ini Yang Harus Disiapkan Karena Dalam Waktu Berapa Kurang dari 6 Bulan Ini Kan Tidak Mudah Membentuk Squad Yang Tampil Di Piala Dunia Nanti Kalau Kita Tampil Di Sana Indonesia Akan Jadi Bulan Bulanan Akan Justru Tampil Memalukan Akan Jadi Lumbung Gul Akan Mengecewakan Jadi Saya rasa Tidak Perlulah Indonesia Ikut Mencalonkan Menjadi Penyelenggara Menjadi Host Piala Dunia U17 2023 Sudara 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 Itu Tadi Pembahasan Kita Hari Ini Sudara Sudara Kita Sudah Bicara Panjang Lebar Tentang Piala Asia U17 Tentang Kegagalan Timnas Malaysia U17 Yang Digadang Yang Disebut Sebut Punya Potensi Untuk Lolos Ke Piala Dunia U17 2023 Oleh Presiden Fam Datuk Hamidin Bin Muhammad Amin Bahwa Pak Yang satu Ini Memang Hobi Membuat Kontroversi Sampai Ke Indonesia Sudara Sudara Nah Itu Tadi Mereka Walaupun Sangat Diunggulkan Walaupun Sangat Optimis Sangat Apa Ya Kalau Istilah Indonesia Sesumbar Sesumbar Sangat Percaya Diri Sedikit Sombong Terus Mengadakan Tur Apa Pemusatan Latihan Di Katar Ternyata Hasilnya Mengecewakan Sangat Mengecewakan Karena Dari Dua Pertandingan Yang sudah Dijalani Malaysia U17 Ini Tidak Mencetak Gol Sama Sekali Bahkan Menderita 7 Gol Sudara Sudara Bayangkan 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 Lawannya Pun Juga Yaman Sudara Sudara Yang Negaranya Sedang Berperang Dan Secara Ekonomi Secara Sepak Bola Liga Segala Macem Itu Masih Mungkin Dua Level Di Bawah Malaysia Tapi Itulah Sepak Bola Sudara Sudara Kita Tadi Sudah Bicara Kemungkinan Tim ASEAN Yang Akan Lolos Ke Babak Berikutnya Kemungkinan Juga Ada Peluang Untuk Lolos Ke Piala Dunia U20 Dan Ya Pokoknya Kita Bicara Panjang Lebar Sudara Sudara Dan Saya Rasa Sudah Cukup Sudara Sudara Kalau Ada Salah Salah Mohon Maaf Sudara Sudara Namanya Gadungan Bukan Maksud Untuk Berbuat Salah Bukan Maksud Untuk Menghina Tetapi Memang Seperti Itu Gadungan Tapi Kalau Benar Itu Sebuah Kebenaran Sudara Sudara Kalau Sudara Merasa Channel Ini Bermanfaat Berguna Menghibur Menginspirasi Menarik Cantik Silahkan Like Share And Subscribe Ikuti Pula Eh Tapi Kalau Tidak Abaikan Saja Sudara Sudara Skip Jangan Ditonton Tetapi Jangan Juga Direport Kasian Saya Sudara Sudara Ikuti Pula Akun Media Sosial Komentator Gadungan Ada Di Instagram Ada Di Facebook Dan Ada Di TikTok Oke Sudara Sudara Sampai Bertemu Lagi Di Edisi Berikutnya Dengan Tema Sampai Bertemu Lagi Salam Olahraga Dan Merdeka